Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya Bukan nama saya, selanjutnya dari Indonesia Di vlog saya bakal coba bahas tentang Meta OCG setelah rilisnya Rage of the Abyss pada tanggal 27 Juli 2024 ya, jadi ini adalah Turnamen-turnamen yang Berlaku dari tanggal 27 Tampai tanggal 1 ya, untuk datanya ini Dan ada 92 deck Dan bisa dilihat disini Ada 2 archetype Yang dari segi dominasi sangat Besar sekali, ada Snake Eyes Dan juga Tampai Dragon Jadi untuk Rage of the Abyss ini Memuat ada banyak sekali support Udah sempet jadi bahas ya untuk di beberapa review Jadi Yudi gak akan sebutin satu-satu Tapi yang jelas memang ada beberapa Kartu yang pas Yudi review pun Wah kayaknya ini bakal bisa Something, contohnya adalah si Azamina Bahkan ketika Yudi lihat pun Jadi udah curiga Azamina ini Akan digunakan ke arah Sinful Spoil dan ternyata Benar sekali, jadi untuk Snake Eyes ini bisa dilihat bahwa Dari 23, 18 diantaranya itu Adalah Azamina Snake Eyes ya Bersama dengan Finsmith tentunya Jadi biasanya adalah varian Finsmith Snake Eyes sekarang Tapi sekarang ada Tambahan varian Azamina Kalau kita lihat di tempat yang lain pun Ada beberapa yang menggunakan Azamina Seperti halnya Sparking dan juga Rescue Eyes Ini memang kayaknya Bakal digunakan untuk berkuat Yang sebelumnya sudah kuat Menggunakan Sinful Spoil Dominasi kedua disini ada Tenpa Dragon Dan Yudi di video kali ini akan Lebih fokus kepada Dua dominasi terbesar ini aja Biar videonya gak terkepanjangan Dan biar kita fokus kepada Dua hal ini Yang disebabkan oleh Si Rage of the Abyss Untuk si contoh decknya Di kedua dominasi terbesar ini Dicontohkan Dari area champion Osaka ya Tapi pas tadi Yudi search Ternyata Gak tau nih agak beda Atau gimana ya Tapi Yudi coba Search untuk decknya Di Master Duel Meta Eh sorry Di UG Meta Kayak tadi belum ada infonya Pas Yudi record ini Dan Yudi coba lihat Di Ini dia Di wajah Pro Deck Dan bisa dilihat bahwa Tersebut dominasi Memang berbeda ya Ini adalah dominasi Yang dihimpun Dari ada 18 turnamen Dan ini adalah Contoh dari 1 turnamen Jadi bisa dilihat Bahwa tetep dominasi Terbesarnya ada di Tenpai Dan juga Snake Ass Tapi belum tentu Snake Ass itu lebih besar Daripada Tenpai Bahkan disini Tenpainya itu Gede banget ya Ini di atas 40% sih Kalau jadi dilihat Dan bisa dilihat bahwa Dari top 4 nya Sendiri gitu Wah ini Ada 5 Tenpai Drink Ini Tim by the way Makanya Ada Kayak top 4 Tapi kok ada 5 Tanpainya Karena ini Tim Memang ada beberapa Yang kayak Memento Terus Atlanten Tapi Yudi tidak akan bahas Untuk disini Biar kita fokus Kepada yang dominasi terbesar Jadi kita harus Bersiap-siap Apalagi terutama Untuk para pemain Master Duel Jadi Disini Yudi akan coba bahas Dari si Finsmith dulu Kali ya Finsmith Snake Ass Lebih tepatnya Mungkin review sedikit Buat sublis yang Hanya di Master Duel Atau boromain di TCG Jadi Snake Eyes Snake Eyes Eh Finsmith Snake Eyes Seharusnya di TCG juga sudah Seperti ini ya Mereka itu menggunakan Finsmith Untuk manfaatkan Beatrice Dalam mengirimkan Si Ash Di Rescue Eyes Juga seperti itu Bisa juga Mengirimkan Kayak si Trubulance Ataupun Si Hydran gitu ya Dan nantinya Kita akan panggil Menggunakan Si Promethean Princess Dari situlah Kita bisa akses Untuk si Snake Eyes Dalam sini ya Untuk yang lainnya Juga kita bisa Manfaatkan Ke tadi Rescue Eyes Itu dengan Manfaatin Trubulance Ataupun si Hydran Begitu juga dengan Diyubel gitu ya Jadi untuk si Finsmithnya Akan ke Arabitris Untuk mengenamkan Samsara di Lotus Dan nanti akan Dipanggil Menggunakan Mark Racker Kurang lebih seperti itu ya Untuk review singkat Dari si Finsmith Snake Eyes Itu sendiri Dan sekarang Ketambahan Ada Engine Dari Azamina Lalu memang Untuk Azamina ini Kita butuh Ada monster Jadi pas Yudi Review pun Disitu Yudi bilang Tidak seperti Halnya kayak Black Witch Yang Kita yang penting Punya kartu apapun Tapi kalau untuk Si Sinful Spoil Deception Ini Kita butuh Spesifik Monster Nah disini Kita bakal Akses ke arah Si Sacred Azamina Dan dari Secret Azamina Kita bisa Manggil Fusion Monster Terbaru Cuma jadi Lihat-lihat dulu Karena jadi Lupa yang mana Nah ini dia Si Murisha Lego Dan kita bisa Search Kartu Azamina Ataupun Sinful Spoil Yang nantinya Bakal kita Manfaatkan Untuk akses Ke arah Original Sehingga dari Original kita Bakal dapat Ke arah Snake Eyes Makanya Makin Konsisten lagi Terlebih lagi Dari Si Rage of the Abyss Juga kita Mendapati Ada kartu baru Dari Finsmith Yaitu Lakrimadus Scarlet Sorrow Untuk Si Scarlet Sorrow ini Membuat Engine Dari Finsmith Itu jadi Lebih Compact Lagi Maksudnya Compact Adalah Yang sebelumnya Kita butuh Ada Tiga Monster Jadi Kayak Dua Monster Kita bakal Sulap Menjadi Si Close Heaven Dari Close Heaven Kita bakal Ke arah Link Satu Link Satu Kita panggil Si Engraver Dan kita butuh Ada satu Monster lagi Yang kita gunakan Sebagai material Untuk akses Ke arah Sequence Dengan adanya Si Lakrima ini Kita bisa gunakan Si Requiem Untuk Special Summon Lakrima Dan Lakrima Akan mengirimkan Ke graveyard Si Engraver Sehingga Dua Monster aja Sudah sangat cukup Atau Sekarang kita bisa Beneran Mulai dengan One card combo Dari Light Finn Apapun Contohnya Kayak kita Kedraw Si Luri Sekarang Sudah Tidak Juri Garnet Jadi Ada dua Hal Yang bikin Si Snake Ice Finn Smith Ini Menjadi Dominasinya Gede Dua hal Itu Yang pertama Adalah Si Azamina Kedua Adanya Si Lakrima Ini Itu membuat Si Snake Ice Jadi Gila Gilaan Tapi disini Cukup Unik Karena Yang gila Gilaan Disini Hanya Si Snake Ice Sebenarnya Gak Aneh Juga Karena Kalau Misal Kita Bandingkan Dengan Yubel Yubel Sendiri Kebantunya Dari Si Finn Smith Doang Tapi Kalau Untuk Sinful Spoil Nya Kan Gak Kepakai Untuk Di Yubel Untuk Di Rescue Ice Juga Kita Gak Terlalu Butuh Sebenarnya Kita Bisa Aja Si Sinful Spoil Snake Ice Ini Tapi Memang Untuk Si Snake Ice Ini Dari Untuk Snake Ice Sendiri Mereka Masih Punya Opsi Untuk Gweng Second Walaupun Untuk Rescue Sendiri Kita Masih Punya Ada Banyak Space Yang Kita Bisa Mereka Untuk Ke Arah Hand Trap Cuma Snake Ice Dari Segi Deck Lebih Konsisten Dibandingkan Dengan Rescue Ice Untuk Saat Ini Sudah Babat Belur Kasian Ya Rescue Ice Tapi Intinya Seperti Ini Untuk Snake Ice Finsmith Kurang Lebih Terbantu Oleh Dua Kartu Sebenarnya Ada Si Fauros Ini Tapi Jude Akan Coba Di Bagian Yang Kedua Yaitu Ten Pad Dragon Ini Adalah Dominansi Terbesar Yang Kedua Setelah Si Snake Ice Kalau Dari 18 Turnamen Yang Dihimpun Datanya Oleh Road Of The King Disini Bisa Dilihat Bahwa Ten Pad Dragon Memang Adalah Deck Yang Secara Core Deck Itu Compact Banget Makanya Kalau Sebelah Slihat Bahwa Hand Trap Yang Dibawa Ada Banyak Banget Ya Ini Kita Coba Hitung Ada 36 9 9 Tambah 4 13 13 Tambah 3 16 17 18 19 20 Yang Juga Hand 21 22 23 23 Hand Trap 23 Hand Trap Dan Juga Disini Ada Kurang Lebih Berapa Kombo Starter Ini Kombo Starter 3 Biji 6 9 12 13 14 Kombo Starter Ada 14 Kombo Starter Ditambah Dengan 23 Hand Trap Ini Selain Dari Si Lakrima Dan Azamina Yang Tadi Disempat Mention Pada Fins Me Snake Eyes Pada Rage Of The Abyss Juga Kita Mendapati Ada Beberapa Kartu Staple Yang Bisa Memanfaatkan Contohnya Disini Ada Si Dominus Impulse Setelah Sebelumnya Kita Mendapatkan Ada Satu Kartu Dominus Lagi Tapi Tidak Terlalu Kelihatan Ternyata Untuk Impulse Ini Lebih Kepakai Ya Karena Dari Segi Efek Lebih Berguna Mereka Ini Kan Bisa Kita Pakai Untuk Negate Special Summon Yang Ada Aktivasinya Jadi Bukan Inherent Special Summon Tapi Coherent Special Summon By the way Inherent Dan Coherent Ini Adalah Istilah Unofficial Jadi Kalau Sebelum Lihat Di Rulebook Adanya Built In Special Summon Itulah Inherent Special Summon Tinggal Cara Bedanya Adalah Inherent Itu Yang Tidak Pakai Activation Coherent Itu Yang Pakai Activation Efek Kalau Ditanya Misal Apakah Exist Itu Inherent Atau Coherent Tergantung Manggilnya Gimana Kalau Manggil Pakai Material Biasa Inherent Kalau Kita Misal Pakai Rank Up Magic Coherent Itu Intermediate Sedikit Jadi Untuk Dominus Impulse Ini Kalau Kita Pakai Dari Tangan Kita Jadi Tidak Bisa Pakai Efek Monster Light Earth Dan Wind Monster Di Sisa Duel Ini Tapi Kalau Kita Lempar Dominus Impulse Lebih Dari Satu Di Turn Yang Berbeda Itu Boleh Boleh Bedanya Dengan Si Infinite Impermanence Kalau Imperman Ini Tidak Limited Activation Tapi Kalau Si Dominus Impulse Ini Limited Activation Dan Ini Oke Banget Untuk Negate Special Summon Yang Menggunakan Aktivasi Efek Itu Juga Merujuk Kepada Penggunaan Si B3 Karena Emang Ada Cukup Banyak Kartu Yang Bakal Special Summon Dengan Aktivasi Kartu Contohnya Kalau Misal Berhadapan Dengan Si Fins Snake Ice Ketika Flame Berge Aktif Kita Bisa Sikat Dan Lawan Tidak Jadi Untuk Manggil Dua Monster Level 1 Atau Ketika Mereka Menggunakan Si Promethean Princess Atau Dalam Kasus Jubel Mereka Menggunakan Mark Cracker Kita Bisa Langsung Lempar Si Dominus Tadi Untuk Negate Si Promethean Princess Ini Ataupun Si Mark Cracker Biar Mereka Tidak Bisa Akses Dan Digunakannya Juga Emang Banyak Sekali Tadi Sempat Lihat Untuk Data Yang Dihimpun Oleh Master Duel Meta Ini Adalah Deck Yang Menggunakan Si Dominus Ini Dan Cukup Banyak Tidak Hanya Ten Pyth Dragon Yang Menggunakan Disini Ada Gimmick Puppet Udah Dicolek Kemarin Di OCG Kemudian Disini Pun Ada Atlantean Yang Juga Merupatkan Support Oke Pada Rage Of Di abis Tapi Tidak Dibahas Untuk Di video Kali Ini Karena Kita Fokus Kepada Dominus Yang Gede Aja Tapi Intinya Dari Si Dominus Ini Memang Cukup Banyak Digunakan Di Deck Yang Di Luar Yang Tadi Disebutin Yaitu Ada Earth Wind Dan Light Tapi Kalau Kita Pakai Dominus Impulse Ini Memang Ada Ya Bisa Dibilang Condition Yang Agak Merugikan Kita Contohnya Kalau Kita Lihat Kasus Pada Deck Yang Satu Ini Aja Kalau Kita Lempar Si Dominus Impulse Ini Otomatis Di sisa Duel Ini Kita Gak Bisa Pakai Efek Dari Efek Failure Kita Gak Bisa Pakai Efek Dari Nibiru Maxi Juga Gak Bisa Si Moonlight Dragon Dan Juga Samurai Destroyer Tapi Yang Kayaknya Paling Kepakai Adalah Heaven Spare Kalau Dilihat Dari Deck Tenpa Dragon Ini Dan Kita Bisa Untuk Lempar Kartu Seperti Ini Itulah Kenapa Untuk Tenpa Dragon Ini Tidak Semuanya Menggunakan Dominus Impulse Ini Ada Satu Contoh Deck Lagi Ini Sama Dari Area Championship Osaka Juga Dan Disini Tidak Menggunakan Dominus Impulse Sama Sekali Baik Di Main Deck Ataupun Di Side Deck Jadi Untuk Di Side Deck Malah Lebih Kepada Heat Wave Kalau Yang Tadi Kayaknya Ada Juga Ternyata Cuma Disini Memang Ada Perbedaan Kalau Kita Tidak Pakai Si Dominus Impulse Disini Bisa Kelihatan Bahwa Dengan Tidak Adanya Dominus Impulse Ada Seberapa Hand Trap Lagi Yang Bisa Dibawa Seperti Hal Ghost Bell Dan Juga Ada Save Frame Gear Gamma Yang Di OCG Limited Tc Juga Sebena Limited Cuma Untuk Ghost Bell Kalau Dilihat Untuk Menghadapi Yang Ada Disini Memang Lumayan Efektif Bukan Lumayan Lagi Ataupun Kita Coba Lihat Di List Yang Ada Disini Cukup Banyak Yang Efektif Untuk Kena Ghost Bell Contohnya Aja Kayak Si Finsmith Snake Eyes Kalau Mereka Pake Flame Burge Itu Kena Ghost Bell Begitu Juga Dengan Prometean Princess Itu Juga Bisa Kena Ghost Bell Kecuali Di Chain Block Untuk Yubel Juga Sama Berarti Mark Racker Juga Bakal Kena Ada Berapa Contoh Kayak Voices Voice Lo Memanggil Lagi Dari Graveyard Itu Bisa Disikat Pake Ghost Bell Yang Tentunya Bisa Digunakan Dengan Lebih Leluasa Kalau Gak Ada Si Dominus Impulse Ini Jadi Nanti Kalau Ternyata Dominus Impulsenya Itu Muncul Di Master Duel Kalau Ternyata Kita Masih Punya Ada Hentrap Hentrap Lain Gak Harus Untuk Kita Sikat Walaupun Memang Banyak Sekali Yang Pake Kalau Misalnya Jadi Coba Mansion Yang Tidak Ada Disini Kali Ya Mungkin Kita Juga Bisa Pake Di Labyrin Karena Kalau Kita Pake Di Labyrin Kan Untuk Deck Labyrin Kita Tidak Menggunakan Ada Monster Light Earth Dan Wind Slender Hentrap Nanti Kalau Ada Contoh Deck Lain Silahkan Coba Comment Di Bawah Siapa Tau Yang Lain Pengen Dapat Inspirasi Gitu Ya Kemudian Dari Sini Pun Kita Mendapatkan Ada Kartu Baru Yang Sering Kita Lihat Di Deck Di Sini Baik Di Finsmith Snake Ice Dan Juga Di Ten Dragon Yaitu Varian Baru Dari Malt Charmy Malt Charmy Fuaro Sebelumnya Kita Sudah Punya Ada Purulia Yang Dibilang Sebagai Maxi KW Dan Ketika Muncul Fuaro Kayaknya Orang Lebih Milih Menyebut Ini Yang Sebagai Maxi KW Atau Maxi Jadi Bisa Dibilang Untuk Di OCD Sekarang Kita Punya Ada Kalo Dibilang 9 Maxi Boleh 6 Maxi Aja Jadi Ada Fuaro Dan Juga Ada Triple Maxi Jadi Kalo Misal Kita Bawa Semuanya Kita Bisa Punya 9 Kartu Untuk Kita Bisa Dapat Draw Tapi Khusus Kasus Dari Si Mal Charmy Kita Ada Batasan Hand Untuk Di NPC Bakal Kekocok Secara Random Dari Tangan Kedek Kalo Ternyata Melebihi Si Batasnya Silahkan Nanti Dilihat Aja Dari Sigi Batasnya Nah Cuma Ini Gak Tau Ya Karena Untuk Si Apa Namanya Informasi Yang Dikumpulkan Oleh Road of The King Ini Memang Baru Pada Rentang Waktu Yang Singkat Aja Tadi Dilihat Ini Yang Paling Baru Belum Ada Lagi Untuk Metagame Report Yang Pager 5 Belum Ada Jadi Buka Yang Ini Aja Dan Kalau Misal Kita Coba Bandingkan Dengan Mal Charm Yang Satu Lagi Yaitu Purulia Kita Coba Lihat Ke OCG Start Disini Kalau Jadi Coba Ke Belakang Walaupun Kayaknya Untuk Data Dari Yugi Meta Ini Tidak Selengkap Yang Ada Di Wajah Prodek Tapi Untuk Melihat Kayak Histori Kayak Gini Lebih Enak Di Yugi Meta Kita Bisa Lihat Dibilang Sempit Sempit Gitu Kita Coba Tiga May Masih Banyak Yang Pakai Dan Ketika Kita Lihat Ke Arah Juni Sudah Makin Sedikit Yang Pakai Jadi Bisa Dibilang Bahwa Emang Kayak Agak Fomo Dalam Penggunaan Purulia Biar Kita Coba Untuk Draw Banyak Tapi Ternyata Tidak Se-efektif Itu Tapi Kalau Misal Kita Coba Gabung Makan Juga Data Yang Di Side Deck Memang Lebih Banyak Ada Sebelah Jadi Bisa Dibilang Orang Orang Yang Asalnya Itu Naruh Si Mol Charmy Ini Si Purulia Ini Di Main Deck Mereka Itu Jadi Pada Naruh Di Side Deck Kemungkinan Si Kalau Kita Lihat Dari Data Seperti Itu Dan Itu Juga Yang Kita Bisa Lihat Untuk Div Varus Ini Kalau Untuk Div Varus Memang Masih Banyak Sekali Yang Menggunakan Si Varus Ini Sebagai Tambahan Untuk Draw Power Tapi Karena Ini Datanya Masih Sangat Sedikit Bahkan Untuk Di Geobeta Ini Masih Sampai Tanggal 4 Ini Juga Rekor Tanggal 8 By the way Mungkin Nanti Kita Harus Lihat Kayak Udah Sebulan Dulu Atau Udah Bulan Kedua Apakah Masih Banyak Yang Pakai Di Mendek Atau Enggak Karena Tentunya Sekalipun Dari Segi Efek Sangat Menggiurkan Kita Bisa Draw Banyak Ataupun Kita Punya Potensi Membuat Lawan Itu Gak Lanjut Untuk Kombonya Tapi Kita Harus Kayak Istilahnya Naruh Kartu Ini Di Mendek Artinya Spacenya Harus Diluangkan Lagi Untuk Tiga Kartu Ini Karena Kalau Ini Sayangnya Yudi Gak Bisa Harusnya Disini Kita Bisa Ngasih Lihat Misalnya Kita Hilangkan Dulu Untuk Side Deck Tadi Yudi Sempat Coba Intip Beberapa Deck Nah Bisa Disini Tidak Semua Orang Bahkan Bawa Tiga Mall Charmy Si Purlia Maksudnya Dimendek Kebanyakan Itu Bawa Satu Aja Dimendek Tuh Ya Dua Ini Dua Bahkan Tidak Semuanya Misalnya Misalnya Ada Dua Dimendek Satunya Disedek Bahkan Tidak Semuanya Seperti Itu Dukengnya Dua Dua Tidak 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 Bisa Loh Muat Ada Si Ini Tiga Biji Fwarus Tiga Biji Tapi Seiring Berjalan Waktu Itu Makin Dikurangin Makin Dikurangin Karena Nampaknya Khusus Untuk Purlia Kayaknya Tidak Terlalu Efektif Makanya Kita Harus Coba Lihat Dulu Apakah Si Fwarus Ini Akan Memiliki Dampak Yang Berbeda Dibandingkan Dengan Si Purlia Karena Dari Segi Efek Memang Kelihatannya Lebih Bagus Karena Disini Yang Penting Lawan Special Summon Dari Deck Dan Extra Deck Tapi Ini Tidak Ngitung Yang Dari Tangan Ataupun Dari Graveyard Cuma Kalau Untuk Lawan Deck Kombo Mereka Sering Spesial Summon Dari Extra Deck Bisa Mereka Berhenti Oke Mungkin Itu Kali Yang Bisa Dibahas Mengenai Meta Setelah Rage Of The Abyss Yang Membuat Snake Eyes Dan Time Dragon Dominasinya Sangat Mengalahkan Architep Architep Yang Lain Berkat Kartu Baru Seperti Azamina Lakrima Kemudian Ada Dominus Impulse Dan Juga Ada Kartu Baru Dari Malt Charmy Jangan lupa Subscribe Untuk Terima Terima Sampai Jumpa Di Vlognya Dan Jelah Terus Belis Indonesia